KOMISI 4 DPR RI mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kementerian LHK untuk melakukan banding di pengadilan dalam kasus gugatan perdata Kementerian LHK ke salah satu perusahaan terkait kebakaran hutan. Menurut anggota Komisi 4, Fadli Nurzal mengatakan, penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan yang dilakukan oleh individu atau perusahaan harus dijalankan dengan benar karena dampak yang ditimbulkan sangat luas bahkan sampai ke negara tetangga. Memberikan balium politik maupun regulasi kepada Kementerian Kehutanan supaya proses ini bisa diambil secara adil tanpa harus menunggu proses peradilan. Memberikan dukungan, regulasi kepada Kementerian Kehutanan supaya mereka bisa mengambil langkah-langkah secara adil. Hal senaranya juga disampaikan oleh anggota Komisi 4, Daniel Johan dan Andi Nawir. Mereka menegaskan ada kesalahan dari penuntutan yang dilakukan oleh Kementerian LHK karena itu Komisi 4 mendorong pemerintah untuk banding. Enggak salahnya di Kementerian ya, karena melakukan tuntutan tanpa bukti yang kuat, tanpa persiapan yang matang. Sehingga ya menjadi sangat lemah di pengadilan. Nah itu yang kita berikan warning kepada Kementerian, kepada Ibu Menteri agar tuntutan hukum berikutnya harus dipercapkan dengan baik. Ini suatu hal yang bisa mengecewakan kepada masyarakat. Karena ini semua masyarakat Indonesia bahkan luar negeri melihat bahwa bagaimana kerusakan hutang, kebakaran hutang ini dilakukan oleh beberapa pengusaha. Ternyata hukumannya bahkan dibebaskan. Sehingga tadi di dalam rapat ini hampir semua Komisi 4 mendorong kepada Menteri Lingkuan Hidup untuk tetap melanjutkan dan ternyata memang Menteri Lingkuan Hidup itu banding.